Menyongsong pembangunan kawasan selatan sebagai halaman depan daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah Kapanewon Sanden Pantul mendorong pertubuhan pelaku ekonomi baru. Di antaranya dari sektor pariwisata. Selain memiliki kawasan wisata pantai, di Sanden juga terdapat potensi perairan sungai yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata. Keberadaan sungai Winongo kecil yang melintas di sepanjang sisi jalan Bantul menuju pantai Samas selain dimanfaatkan sebagai penopang pasokan air irigasi pertanian, kini juga tengah dikembangkan untuk wisata air yang dikelola berbasis masyarakat melalui peranan desa wisata setempat. Sebagai pendukung utama aktivitas usaha pertanian masyarakat di kawasan Kabupaten Bantul bagian selatan, keberadaan sungai Winongo kecil yang melintas di sisi sepanjang jalan dari kota Bantul menuju pesisir pantai Samas hingga kini masih dijaga kelestariannya dan dikelola dengan baik. Di setiap musim tertentu di luar musim penghujan, di bagian dekat hilir sungai, air sungai tetap melimpah, lantaran dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Di sisi lain, dengan kondisi sungai yang airnya melimpah dan arusnya tenang, menjadi potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk usaha yang lain. Warga masyarakat di pedukuhan Baran Kalurhan Serigading Sandan Bantul tergerak untuk memanfaatkannya sebagai wahana wisata air perahu Kano. Melalui desa wisata Banyu Aji yang dibentuk pada 27 Agustus 2023, usaha wisata air perahu Kano dioperasikan dan menjadi salah satu usaha pengungkit ekonomi baru bagi warga masyarakat. Ketua Pengelola Desa Wisata Banyu Aji Sudiman mengungkapkan, destinasi wisata wahana air di Desa Wisata Banyu Aji menawarkan permainan susur sungai Winongo Kecil menggunakan perahu Kano bagi pengunjung dengan tarif sementara ini Rp10.000 per orang, durasi sekitar 10 menit. Standar operasional prosedur juga diterapkan bagi setiap pengunjung untuk keselamatan. Selain untuk pertanian, kami tidak akan mengganggu untuk kegiatan pertanian ini dan ini juga kita manfaatkan untuk wisata. Sehingga ini kemanfaatan bisa double selain pertanian juga untuk wisata. Yang nanti akan kita garap, kita buat spot-spot, kita buat paket-paket wisata tentang permainan kanu dan wisata lainnya. Sesuai dawa dari Bapak, benar-benar bahwa gerbang Jogja itu besok melalui jalur selatan seolah dengan pengembangan potensi air gelan di Desa Serigading atau kelompok Desa Serigading dibentuk Desa Wisata Banyu Aji. Kami sangat api hari sekali kepada seluruh kelompok wisata di sana dan ini menjadi sebuah nopok pengembangan ke depan bahwa kita bukan sebagai penonton tapi sebagai pelaku untuk pengembangan wisata kita. Dijelaskan lebih lanjut oleh Panembus Sanden bahwa pembangunan jalan jalur lintas selatan di wilayahnya diharapkan dapat menjadi pemantik pertumbuhan sektor usaha masyarakat termasuk pengembangan destinasi-destinasi wisata baru. Pemerintah Kepenewon Sanden terus mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha jangan sampai terlambat dan hanya akan menjadi penonton nantinya. Terhadap Desa Wisata Banyu Aji dilakukan pendampingan dan upaya pembinaan sehingga akan berkembang lebih maju. Potensi perairan khususnya Sungai Winongo Kecil masih ada peluang untuk dikembangkan seperti di titik lain di dekat Muara. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Terima kasih.